Kita awali informasi pertama pemirsa, Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambu diperiksa sebagai saksi di Bares Krim Mabes Polri selama 7 jam. Sambu memberikan keterangan apa yang dilihat saat aksi baku tembak di rumah dinasnya di Durian 3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambu memenuhi panggilan tim khusus terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansha Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Irjen Verdi Sambu diperiksa sebagai saksi selama 7 jam di DTPDUM Bares Krim Mabes Polri. Sambu menegaskan dalam pemeriksaan keempat yang dijalaninya, ia sudah memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat saat peristiwa baku tembak anak buahnya. Dalam kasus ini, Bares Krim telah memeriksa 42 saksi termasuk ahli-ahli. Penyelidik Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Mabes Polri di tempat kejadian perkara. 43 saksi. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Yundo 55, Yundo 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman. Sementara laporan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J, yang dilaporkan oleh istri Sambo ke Polres Meto Jakarta Selatan, Putri Chandrawati, naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Laporan ini juga telah diambil alih oleh Dirti Pidum, Bares Krim Polri. Sebelumnya, Barada E sebagai pelaku penembakan terhadap Brigadir J telah dijadikan tersangka. Mabes Polri menyatakan aksi penembakan Brigadir J bukan tindakan membela diri. Di Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.